Chapter 896 Dalam sebuah penelitian yang sangat terang, seutas cahaya bulan melesat ke atas meja melalui jendela yang terang dan bersih. Sebuah meja yang dibuat dari pohon gabus mengeluarkan aroma kayu yang samar. Di atasnya ada vas bunga yang terbuat dari kaca tempat 2 hingga 3 tangkai bunga diletakkan. Bunga-bunga masih membawa embun pagi. 2 hingga 3 batu tinta ditempatkan di sekeliling meja. Kaligrafi berharga seperti itu selalu disukai oleh orang-orang penting. Anda ingin memasuki bagian bawah menara penyulingan kilangit yang Gerakan tangan Sukian langsung terhenti saat mendengar permintaan Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah tertegun. Sukian juga memiliki kontak singkat dengan dunia di bagian bawah menara. Tempat itu pada dasarnya kosong dari kehidupan. Tempat di mana magma panas mengalir secara acak, mengeluarkan berbagai bau belerang. Bahkan energi di sana dipenuhi dengan kekerasan liar. Orang biasa tidak dapat melarikan diri dari lingkungan seperti itu dengan cukup cepat. Siapa yang mengira Xiaoyan akan mengambil inisiatif untuk meminta untuk memasukinya? Tidak dapat dihindari bahwa Sukian akan kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Xiaoyan tersenyum malu saat melihat penampilan Sukian. Xiaoyan mengusap kepalanya dan berkata, Saya telah berada selama beberapa waktu di tempat itu dan tahu sedikit tentang situasi di sana. Meskipun tempat itu luar biasa liar dan penuh kekerasan, energi afinitas api yang dikandungnya sangat murni. Itu tidak kalah dengan beberapa gua penuh energi di dunia. Selain itu, sifat liar dan kekerasan dalam energi tidak menimbulkan ancaman bagi saya. Tempat itu adalah tempat kelahiran api hati jatuh. Saat ini, api hati jatuh telah sepenuhnya dimurnikan oleh saya, oleh karena itu saya tidak akan menghadapi masalah apapun. Sukian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia meletakkan kuas kaligrafi di tangannya ke bawah, merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya, dan melihat ekspresi Xiaoyan. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, karena kamu bersikeras pada permintaan ini, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus memperingatkan Anda sebelumnya bahwa dunia magma tidak setenang yang Anda bayangkan. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, Anda harus segera kembali. Aku akan mengatur agar beberapa sesepul dari akademi dalam menjaga pintu masuk setiap saat. Terima kasih banyak, penatua pertama. Xiaoyan segera bersuka cita, tersenyum, dan menanggapi ketika dia melihat Sukian menganggupkan kepalanya setuju. Uff, dasar anak kecil. Anda selalu tidak dapat mematuhi aturan, Sukian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berdiri dari kursinya dan keluar dari ruang kerja. Xiaoyan mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari ruang belajar, Xiaoyan dan Sukian perlahan keluar dari area penatua. Mereka berjalan selama beberapa waktu di akademi dalam sebelum memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar, yang memiliki bagian besar yang menonjol dari tanah. Xiaoyan tanpa sadar merasakan semacam perasaan terisak saat dia sekali lagi memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar ini setelah beberapa tahun. Saat itu, ketika dia melangkah ke tempat ini untuk pertama kalinya, dia hanyalah seorang pemula kecil yang baru saja memasuki akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, dia hampir tidak dapat dianggap telah memasuki level ahli. Setidaknya, jumlah orang di, wilayah sudut hitam, yang bisa dibandingkan dengannya dalam kekuatan bertarung bisa dihitung dengan jari. Saat ini, menara penyulingan ki langit yang berkobar telah kehilangan lalu lintas manusia yang datang dan pergi karena api hati abis. Hanya beberapa sosok manusia yang ada di ruang yang sangat besar itu. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka yang masih berlatih di tempat ini menyukai ketenangannya yang tenang. Tentu saja, ada satu faktor lain. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, energi afinitas api dari menara pemurnian ki langit yang berkobar jauh lebih padat daripada di dunia luar. Bagaimanapun, dunia magma yang sangat besar di bawahnya selalu memancarkan energi api yang kuat. Meskipun energi ini diisolasi oleh tanah setebal ribuan kaki, sebagian masih berhasil sampai di sini. Oleh karena itu, menara penyulingan ki langit yang berkobar saat ini dianggap sebagai area pelatihan yang layak untuk sejumlah besar siswa yang mempraktikkan metode ki afinitas api. Xiao Yan dan Sukian tidak bertahan lama di level pertama. Setelah melihatnya secara kasar, mereka berdua menuju ke bawah menara. Mereka juga bertemu dengan cukup banyak siswa yang berlatih di tempat ini selama perjalanan. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Yan dan Sukian, semuanya buru-buru menyapa mereka berdua. Saat ini, posisi Xiao Yan di hati para siswa ini sangat tinggi. Pertarungannya dengan Old Ground Demon Ghost saat itu telah benar-benar menaklukkan semua orang. Tanpa ada yang menghentikan mereka, Xiao Yan dan Sukian muncul di tingkat terendah dari menara penyulingan ki langit yang berkobar setelah sekitar 10 menit lebih. Karena letusan api hati jatuh saat itu, pintu tingkat terendah tetap terkunci dengan kuat. Setelah api hati jatuh ditundukkan oleh Xiao Yan, pertahanan tingkat bawah ini tidak lagi seketat dulu, tetapi pintunya masih tidak pernah terbuka, tetap disegel sampai hari ini. Meskipun tidak adanya api hati jatuh telah menyebabkan ketidaknyamanan, itu, setidaknya, telah membuat seseorang merasa jauh lebih nyaman. Di masa lalu, selalu ada kebutuhan untuk khawatir bahwa itu akan tiba-tiba meletus suatu hari nanti, menyebabkan seseorang merasa putus asa. Sukian membuka kunci logam besar di pintu besi sambil menoleh ke arah Xiao Yan dan melanjutkan dengan senyuman, oleh karena itu, kamu bisa menaklukkan benda itu juga bisa dianggap menyelamatkan kita dari masalah. Xiao Yan mengangguk dalam diam saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa kata-kata Sukian adalah upaya untuk tidak peduli tentang masalah dia menundukkan api hati jatuh dari akademi dalam. Hati Xiao Yan segera tergerak sedikit. Dia tersenyum dan berkata, Penatua pertama, santai. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu menara penyulingan ki langit yang berkobar menciptakan, api hati, yang tidak akan pernah padam. Hehehehe, tidak apa-apa jika kamu melakukan yang terbaik. Tidak apa-apa jika Anda melakukan yang terbaik. Sukian tertawa. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Akademi dalam telah kehilangan api hati jatuh dan, menara penyulingan ki langit yang berkobar, yang dikenal sebagai akselerator pelatihan telah kehilangan efeknya. Kenyataannya, hal ini menyebabkan akademi dalam menderita. Namun, dia juga menyadari pentingnya, api surgawi, bagi Xiaoyan. Secara alami, dia tidak akan mengucapkan sepatah kata pun yang menuntut nyala api. Meskipun Sukian tidak mengutarakan pikirannya, Xiaoyan tidak sepenuhnya gagal untuk merasakannya. Sejujurnya, dia merasa bersalah terhadap akademi dalam dan Sukian. Bagaimanapun, dia memang datang ke akademi Jianan saat itu karena api hati jatuh sekarang dia telah mencapai tujuannya, dia akhirnya membawa kerugian besar bagi akademi dalam. Karenanya, hati Xiaoyan telah memikirkan bagaimana membantu akademi dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun apa yang disebut panci pengumpul api, memang memiliki efek yang besar, Xiaoyan, sebagai pemilik api hati jatuh, dia jelas tahu bahwa sisa-sisa api hati pada akhirnya adalah tubuh yang terpisah dan tidak akan sekuat itu, sebagai api hati jatuh, yang sebenarnya. Xiaoyan perlahan mendorong, pintu logam berat itu, sementara pintu mengeluarkan suara berderit, udara panas segera menyapu seperti sekawanan lebah, seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Suqian mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambai di depannya. Dia tertawa getir, hanya tempat ini saja sudah sangat panas. Saya benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya hal itu di dunia magma. Anda yakin ingin berlatih di sini? Xiaoyan merentangkan tangannya dan menghirup energi panas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas saat dia tersenyum dan berkata, jenis energi panas inilah yang paling saya butuhkan. Dengan api surgawi, melindungi tubuh saya, saya tidak perlu takut pada nyala api biasa. Penatua pertama, Anda dapat yakin. Dasar monster kecil, Suqian menggelengkan kepalanya dan bergumam saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tingkat akhir yang sangat luas dari menara pemurnian kilangit yang berkobar. Xiaoyan mengikuti di belakang saat dia perlahan masuk. Ruang bawah menara ini tidak memiliki banyak cahaya. Warna merah cerah yang samar memenuhi bagian dalamnya. Cahaya berasal dari tengah ruangan di mana cahaya tersebut memancar dari lubang dalam yang berukuran sekitar 100 kaki. Cahaya merah terang itu seperti pilar cahaya yang menjulur keluar, mengusir kegelapan di area ini. Xiaoyan dan Suqian berjalan ke lubang yang dalam. Saat mereka mendekat, udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Energi afinitas api yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin murni dan kekerasan. Ketika langkah kaki kedua orang itu berhenti di lubang yang dalam di tengah, Energi panas yang datang menerkam hampir menyebabkan Suqian merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Dia tidak berlatih metode kiafinitas api. Karenanya, energi tunggal padat semacam ini tidak menyenangkan baginya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dengan sekuat tenaga saat dia berdiri di samping lubang. Gelombang energi panas mengikuti hidungnya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan menyebabkan dia dengan cepat menjadi sangat panas. Xiaoyan tidak tahu apakah itu ilusi, Tetapi api hati jatuh di dalam tubuhnya telah tampak jauh lebih hidup saat ini. Xiaoyan menjulurkan kepalanya saat tatapannya menyapu bagian dalam lubang yang dalam. Kemerahan cerah memasuki matanya, aura panas menyembur keluar dari lubang, tampak semeriah gunung berapi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari pintu masuk magma, tetapi bahkan dengan celah seperti itu, aura panas tetap kuat tanpa melemah. Mempelajari lubang yang dalam, Xiaoyan sedikit memutar tenggorokannya. Suka cita yang sulit disembunyikan terpancar dari dalam matanya yang hitam pekat. Ini jelas merupakan tempat pelatihan harta karun untuk Xiaoyan. Jika dia bisa berlatih untuk jangka waktu tertentu di tempat ini, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Karena Anda yakin bisa berlatih di sini, saya tidak akan menghentikan Anda. Xinlan akan pergi setelah waktu yang cukup lama. Dengan demikian, Anda masih punya banyak waktu untuk berlatih. Karenanya, Anda tidak perlu cemas, jadi luangkan waktu Anda. Meskipun seseorang akan menolak jika seseorang tidak maju dalam hal pelatihan, seseorang harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Seseorang akan gagal mencapai apapun jika dia terlalu cemas. Su Kian tersenyum dan berbicara setelah melihat sikap ceria Xiaoyan. Iya, aku akan membantumu memberi tahu kakak keduamu, dokter peri kecil, dan yang lainnya tentang masalahmu berlatih di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir, saya akan mengirimkan beberapa sesepul yang mempraktikkan metode kiafinitas api di sini nanti. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi yang pertama menyadarinya. Terima kasih banyak, penatua pertama. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk setelah tahu Su Kian akan mengatur semuanya dengan benar. Su Kian melambaikan tangannya dan berkata, Kenapa kamu masih sangat sopan padaku? Sekarang, Anda dapat masuk dan mencobanya. Saya akan membantu berjaga-jaga sebentar. Jika terjadi kecelakaan, Anda harus mengirim sinyal dan saya akan turun untuk menyelamatkan Anda. Xiaoyan sekali lagi mengangguk. Tatapannya segera beralih ke lubang yang dalam di mana orang tidak bisa melihat akhir. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengatupkan giginya. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bergerak dan melompat. Seruan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan begitu dia melompat ke lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia sepertinya merasakan samar-samar perasaan pemanggilan yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah. Chapter 897 Angin panas dan liar bersiul melewati telinga Xiaoyan saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Saat dia mendekati dunia magma bawah tanah, udara di sekitarnya juga menjadi lebih panas. Api hijau giyok samar mengalir dari tubuh Xiaoyan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghirup udara. Kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain. Sangat berbahaya di sini. Jelas tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan pemanggilan samar sebelumnya berlanjut sesaat sebelum tersebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiaoyan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiaoyan terus turun untuk beberapa saat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, hal yang muncul di depannya adalah dunia magma yang sangat luas, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kolam magma merah terang yang besar memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasa asfiksia. Meskipun seseorang berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Gelombong besar melonjak keluar dari magma dan muncul di permukaan. Akhirnya, mereka pecah satu per satu. Gelombang udara panas, disertai asap putih, menyebar dari mereka. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat tidak nyaman. Dikabarkan bahwa uap jenis ini mengandung sejenis racun api yang akan menyebabkan banyak masalah jika diserap ke dalam tubuh. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat sayap tulangnya yang seperti giyok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayapnya mengepak dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya saat tubuhnya tetap tergantung di udara. Dunia magma ini sama seperti saat dia meninggalkannya saat itu. Itu sangat sungai dan tidak mengandung sedikitpun aura kehidupan. Yang dimilikinya hanyalah suara gemah dari gelembun magma yang meledak, yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih sungi. Magma sangat kental, sehingga biasanya tidak membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberi seseorang perasaan diam. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kemungkinan karakternya akan menjadi aneh dan menyendiri. Beruntung Xiao Yan telah turun ke kondisi hampir mati saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Kalau tidak, beberapa tahun itu akan sulit untuk bertahan. Xiao Yan merasa agak lega saat memikirkan ini. Setelah penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai di suatu tempat di samping tembok gunung. Dia menarik penguasa suan beratnya dan pergelangan tangannya bergerak cepat. Fragmen batu terbang dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang kokoh. Xiao Yan dengan mudah membuat. Gua kecil tempat dia bisa beristirahat dengan bantuan suhu tinggi dari glazet lotus flame. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan tidak segera mendarat di magma dan berlatih penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sebaliknya, dia duduk bersila di dalam gua gunung dan secara bertahap menutup matanya. Setelah itu, dia memasuki kondisi pelatihannya. Setelah Xiao Yan masuk ke dalam kondisi pelatihannya, ruang sekitarnya segera mulai berfluktuasi secara intens. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semua itu berjuang untuk masuk ke tubuh Xiao Yan. Saat energi merah cerah ini mengalir ke tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Sukacita dan kesungguhan yang liar melintas di dalamnya. Tingkat energi yang memenuhi tempat ini jauh melebihi harapannya. Namun, kekerasan liar dalam energi itu juga melebihi ekspektasinya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan memengaruhi karakter seseorang. Selain itu, pengaruh seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Xiao Yan bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan pelatihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Untung aku sudah siap, Xiao Yan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikan tangannya dan sekelompok api hijau giyok naik. Akhirnya, kelompok itu sepenuhnya menutupi tangannya. Xiao Yan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikan jarinya saat nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan tergantung di udara. Beberapa item ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin. Sekilas dan orang bisa mengatakan bahwa ramuan obat ini mengandung energi tipe es atau tipe air. Mata Xiao Yan melirik acak sebelum melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Dia saat ini adalah alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memurnikan pil obat biasa, dia akan mampu melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan bahan sesuai keinginannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan. Cairan putih kental yang dingin perlahan muncul. Kali ini, Xiao Yan tidak sedang memurnikan pil obat. Sebaliknya, barang-barang itu hanyalah hal-hal untuk membantu pelatihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang telah Yao Lao sempurnakan untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali keluar saat itu. Makanya, ini tidak memakan banyak waktu. Setelah hanya 10 menit atau lebih, kotoran di dalam genangan cairan dingin benar-benar dikeluarkan. Cairan sejernih kristal dan dingin tertinggal di dalam nyala api. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botol dan beberapa darah cair berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu jatuh ke dalam nyala api dan menyatu dengan cairan dingin lainnya. Setelah penggabungan keduanya, warna cairan juga berubah. Setelah dipanggang oleh glazed lotus heart flame, cairan putih pucat yang kental akhirnya terbentuk. Rasa dingin memancar darinya, menghalangi suhu panas di sekitarnya. Melihat penyempurnaan yang berhasil, nyala hijau giok di tangan Xiao Yan juga secara bertahap tersebar. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan kental putih samar jatuh ke dalam botol batu giok. Setelah menyelesaikan penyempurnaan ini, Xiao Yan dengan cepat melepas pakaiannya, dan menuangkan cairan dingin ke seluruh tubuhnya, menutupi setiap inci darinya. Perasaan sedingin es segera menutupi tubuhnya ketika cairan dingin itu tersebar di atasnya. Kulutnya yang awalnya berapi api dan panas dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Di bawah kedinginan itu, bahkan Xiao, Yan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah. Sementara dinginnya masih padat, dia memasuki kondisi latihannya. Ketika Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, energi afinitas api di sekitarnya segera tampak terseret saat melonjak menuju Xiao Yan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat berwarna merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum sempat melakukan kontak. Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung di dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar di dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi yang dimurnikan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan orang. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalam, sulit untuk dideteksi. Baru saat itulah dia menganggupkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan mengedarkannya melalui jalur, mantra api. Akhirnya, itu diubah menjadi gelombang doki yang kuat dan murni yang bergabung ke dalam wadah tubuh Xiao Yan yang telah berkembang pesat kemarin. Kepadatan energi afinitas api di dunia magma memberi Xiao Yan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, kekerasan liar dalam energi diselesaikan oleh cairan dingin dan dia dapat menyerap energi tanpa rasa takut. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia akan sekali lagi melakukan terobosan untuk menjadi Dohuang Bintang 6 dalam waktu 3 bulan. Pelatihan pertama Xiao Yan di dunia magma tidak berlangsung lama. Sekitar satu jam kemudian, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka. Panas membara melintas di matanya yang hitam pekat. Seteguk udara panas mengikuti tenggorokannya sebelum perlahan tersebar. Xiao Yan mengencangkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman tipis. Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia hanya berlatih kurang dari satu jam tetapi dia samar-samar bisa merasakan doki di dalam selnya maju. Jika ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah suasana di tempat ini terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk waktu yang lama, dia harus bersiap untuk kesepian. Pelatihan pada awalnya adalah masalah yang sangat pahit. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang sulit ditandingi oleh orang biasa, seseorang harus melakukan upaya yang sulit dicapai oleh orang lain. Tidak akan pernah ada kekuatan yang datang tanpa alasan di dunia ini. Poin ini adalah sesuatu yang telah lama dipelajari Xiao Yan, yang mengalami banyak hal. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa pelatihan di tempat ini sangat sulit, dia tetap memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan akhirnya mulai berlatih, enam penguasa pengaliran tubuh bersama, setelah membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari. Lingkungan di tempat ini benar-benar sempurna saat digunakan untuk latihan. Pelatihan awal secara alami adalah yang paling sulit. Karena, enam penguasa pengaliran tubuh bersama, adalah kelas tinggi, sulit untuk berlatih. Namun, beruntung bakat pelatihan Xiao Yan unik. Selain itu, dia memiliki jejak spiritual dalam gulungan untuk mengajarinya, memungkinkan dia untuk menyimpan cukup banyak jalan memutar dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah berlatih dengan getir selama beberapa hari di dunia magma dan mengalami banyak bahaya magma yang menyentuh tubuhnya, dia perlahan-lahan memperoleh pemahaman sederhana. Dia sudah bisa mencapai tahap ini saat dia menampilkannya. Meskipun masih ada jarak yang jauh untuk berhasil menguasainya, mampu mencapai level. Seperti itu dalam beberapa hari sudah sangat bagus. Selama Xiao Yan diberi waktu yang cukup, penguasaan awal dari, enam penguasa pengaliran tubuh bersama, bukanlah hal yang mustahil. Dunia magma yang sunyi dan sunyi tidak memiliki konsep waktu apapun. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah distabilkan dengan kuat pada level bintang 5 Dohuang, tetapi dia bahkan lebih akrab dengan enam penguasa pengaliran tubuh bersama. Selain itu, setelah periode adaptasi ini, Xiao Yan juga menjadi semakin nyaman dengan dunia magma ini. Setelah adaptasi ini, perasaan pemanggilan misterius yang Xiao Yan rasakan samar-samar ketika dia tiba sekali lagi muncul. Kali ini, indranya bahkan lebih jernih. Setelah penyelidikan yang cermat, dia terkejut menyadari bahwa target pemanggilan tampaknya adalah api hati jatuh di tubuhnya. Chapter 898 Dunia magma berwarna merah cerah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sepertinya tidak ada jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampaknya tak berujung itu seperti genangan air tenang yang bahkan tidak membentuk riak sedikit pun. Keheningan tampaknya menutupi setiap inci dunia magma ini. Bang, suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang sunyi ini. Segera, magma yang kental itu sepertinya digerakkan oleh sesuatu yang mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma yang sangat besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan ledakan keras. Sesosok manusia berdiri di atas magma di bawah desingan gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan cairan kental putih menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya sedang memegang penggaris yang besar dan berat sambil menari dengan lincah. Banyak busur yang dalam terbentuk. Mengikuti tarian penguasa berat, sosok penguasa berkelanjutan dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan ledakan dengan cepat dipantulkan ke samping ketika melakukan kontak dengan sosok penguasa yang seperti jaring. Sosok penguasa itu padat saat mereka menari, tampak saling bertumpuk dengan jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan padat ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Gelombang api magma yang berat mendarat dengan keras dan ditembakkan, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di atas magma juga terengah-engah dan perlahan menghentikan tarian sosok penguasa itu. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pemuda. Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu adalah Xiao Yan, yang memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa berat Xiao Yan berhenti menari. Dia menyekak keringat di dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki menghantam sangat menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memusatkan semua perhatiannya. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan daging seseorang akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiao Yan menghentikan pelatihannya. Baru saat itulah dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menunduk dan melirik penguasa suan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas membara. Namun, untungnya suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah bagi Xiao Yan. Tatapannya beralih kembali ke tubuhnya saat dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan, yang ditutupi. Dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa bintik merah cerah. Jelas, beberapa gelombang magma telah menerobos sebelumnya. Namun, untungnya ada cairan penutup dingin yang menghentikannya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa, enam penguasa pengaliran tubuh bersama, Xiao Yan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai penguasa pengalir enam tubuh bersama setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya tanpa sedikitpun magma menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang harus bertarung dengan orang lain di masa depan, adanya celah dipertahanan seseorang tidak akan memungkinkan beberapa tetes magma masuk secara diam-diam. Sebaliknya, akan berakibat fatal bagi Doki. Enam penguasa pengaliran tubuh bersama ini memang tidak semudah yang saya harapkan, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Tentu saja, Xiao Yan, yang tidak puas dengan kecepatan pelatihannya ini, tidak menyadari bahwa mampu mempraktikkan, enam penguasa pengaliran tubuh bersama, sedemikian rupa dalam waktu 15 hari yang singkat ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiao Yan jika dia belum pernah menggunakan penggaris yang berat untuk memulai, menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan memiliki ajaran jejak spiritual, ini tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, ini adalah keterampilan dou kelas D. Jika seseorang bisa menguasainya dengan mudah, itu akan tampak agak kekanak-kanakan. Orang bisa menebat ini dengan memikirkan seberapa banyak Xiao Yan telah menderita untuk berlatih, api pemecah tsunami, tingkat rendah di kelas D. Xiao Yan mengembalikan penggaris berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jarinya menekan magma dan sepasang sayap tulang sebening kristal terentang. Mereka dikepakan dan tubuhnya berkelebat di atas magma, dan terbang ke gua di dinding gunung. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, pada dasarnya dia tidak mengambil setengah langkah pun. Dia hanya akan sesekali menuju ke lubang dan melapor kepada sesepuh, yang sedang berjaga, untuk menghindari mereka berpikir bahwa dia telah menemui kecelakaan di bawah. Setengah bulan pelatihan tanpa lelah di mana makanan dan tidur dilupakan mungkin terasa pahit dan kesepian, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini, Doki di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kaya. Menurut indranya, dia sudah secara bertahap bergerak menuju level bintang Dohuang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu karena energi afinitas api yang sangat murni atau apa, tetapi Xiao Yan telah menemukan bahwa Doki di dalam tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih panas. Tentu saja, dia juga mendapatkan hadiah karena menjadi lebih akrab dengan enam penguasa pengaliran tubuh bersama. Meskipun dia saat ini tidak dapat dianggap telah menguasainya, setidaknya dia jauh lebih baik sekarang daripada ketika dia mulai mempraktikannya. Xiao Yan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia memasuki gua. Dia segera duduk bersilah dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Selama periode pelatihan ini, dia telah menemukan bahwa setiap kali dia berlatih, enam penguasa pengaliran tubuh bersama, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar sel, tulang, pembunuh darah, otot, dan banyak organnya memancarkan gelombang suara lapar ketika energi afinitas api yang kuat memasuki tubuhnya. Kemajuan kekuatannya menyebabkan Xiao Yan mengalami semacam kesepian yang sulit untuk ditahan. Saat ini, dia akan menuju ke Central Plains tempat para ahli berkumpul, tempat persembunyian naga dan harimau. Itu bukan wilayah sudut hitam, dan itu bukan kekaisaran Jiama. Di dua tempat ini, Xiao Yan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya saat ini untuk bertahan hidup. Di tempat itu, bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan. Selain itu, mencoba untuk mendapatkan sepuluh besar dalam apa yang disebut Pilgetering, yang diadakan oleh Pil Tower bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, menjadi pertemuan alkemis berlapis emas untuk seluruh benua Dolky berarti para jenius pemurnian obat yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di panggung bernama Pilgetering. Ingin menonjol dari orang-orang yang memiliki bakat alkemis yang mengejutkan tidak mungkin kecuali seseorang memiliki kemampuan asli. Meskipun bakat pemurnian obat Xiao Yan luar biasa, dia tidak berani meremehkan Pilgetering, di mana bahkan Yao Lao telah berpartisipasi. Ini adalah motivasi terbesar Xiao Yan, untuk menanggung kesepian dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, hanya dengan mendapatkan 3.000 api terbakar, dia akan bisa membatalkan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya serta menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Mata Xiao Yan, yang berisi kelelahan, sekali lagi menjadi bertekad saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup, dan dia melanjutkan latihan pahit. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang sungguh. Namun, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya. Selain itu, pelatihan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, secara bertahap jatuh di trek. Semuanya berjalan dengan tertib. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan akan dapat mengisi daya ke kelas 2 huang bintang 6 dalam 2 bulan lagi. Selama periode waktu ini, niat pemanggilan yang tidak diketahui juga muncul lebih sering. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa ragu. Saat ini, dia yakin bahwa memang ada beberapa item misterius jauh di dalam magma yang memanggil api hati jatuh di tubuhnya. Meski yakin, Xiao Yan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar sunyi tapi Xiao Yan samar-samar merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Dia pada dasarnya menghabiskan periode waktu pelatihan ini di area ini, takut dia tidak akan bisa melarikan diri jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Bang! Gelombang api magma yang sangat besar jatuh dengan keras sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di ruang ini. Xiao Yan yang telanjang berdiri di dalam gelombang api ini. Penguasa berat di tangannya menari sementara wajahnya tampak serius. Di bawah orbit tarian yang mendalam, sosok penguasa yang terus-menerus muncul di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti jaring yang benar-benar melili tubuhnya. Magma yang datang menabrak akan dengan lembut didorong ke samping oleh kekuatan yang terkandung dalam sosok penguasa. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada pusaran air yang diciptakan oleh sosok penguasa di dalam gelombang api. Magma yang tersebar akan terlempar ke samping ketika melakukan kontak dengan pusaran air sosok penguasa. Pertahanan padat di mana bahkan angin tidak bisa menembus memang menunjukkan sesuatu yang layak dipuji. Xiaoyan, yang penguasanya menari di dalam gelombang api, tiba-tiba menghubungkan matanya. Teriakan lembut keluar dari ujung lidahnya dan tangannya tiba-tiba berhenti di atas penggaris yang berat itu. Penguasa berat itu bergetar dengan cepat saat pertahanan sosok penguasa menghilang dan beberapa gambar setelahnya muncul satu demi satu. Aging Flames, teriakan bergema di seluruh dunia magma. Dua api setinggi 400 kaki saling bersilangan saat mereka keluar dari penguasa yang berat. Mereka seperti jaring penguasa kasar yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang meletus pada saat itu merobek gelombang magma berat di depannya. Bang, magma yang melesat ke segala arah. Tiba-tiba jatuh, menciptakan aliran magma yang besar. Api hijau giyok melingkar samar menyebar dari tubuh Xiaoyan, menghalangi aliran magma. Kegembiraan melonjak ke mata Xiaoyan saat dia menghadapi magma yang mendidih ini. Mampu melepaskan, Raging Flames, dari, enam penguasa pengaliran tubuh bersama, berarti dia bisa dianggap memiliki penguasaan awal. Prestasi ini didapat dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan seperti itu dianggap sangat cepat. Kemungkinan bahkan Xiaoyan sendiri tidak pernah mengharapkan ini. Xiaoyan menghirup udara panas, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba dan menatap tajam ke laut magma tak berdasar. Sebelumnya, bagian dalam magma telah mengeluarkan panggilan lain. Selain itu, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari waktu lainnya. Di bawah apa yang ada di sana? Mengapa hal itu dapat menyebabkan api hati jatuh bereaksi begitu banyak? Mata Xiaoyan berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi sangat ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Hari ini, bagaimanapun, dia agak tertarik. Mungkin, akan ada beberapa hal yang tidak terduga di bawah. Kali ini dia akan mengambil resiko sekali. Chapter 899 Keraguan di mata Xiaoyan perlahan menghilang setelah Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak ada habisnya. Sebuah kehidmatan muncul di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika ingin masuk jauh di dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak akan bisa ditahan oleh seorang ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Dozong jika seseorang ingin memasuki bagian bawah magma ini. Seorang Dohuang biasa atau seseorang tanpa doki yang kuat kemungkinan akan memiliki kekayaan yang tergantung pada keseimbangan jika mereka harus turun. Tentu saja, Xiaoyan adalah pengecualian. Ini adalah tempat lahirnya api hati jatuh. Dengan dia menjadi pemilik api hati jatuh saat ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil tenggelam dalam pikirannya. Penguasa suan berat sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penguasa berat itu berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak dinding dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan penguasa yang berat menembus beberapa meter ke dinding gunung. Xiaoyan telah menambahkan benang kekuatan spiritual ke penguasa yang berat. Ini akan menjadi penunjuk arahnya. Pandangannya di bawah magma akan menjadi sangat kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magma juga sangat padat, apalagi ukurannya sangat luas. Jika seseorang menjelajahinya secara acak, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma? Di bawah kekacauan, orang mungkin melakukan perjalanan semakin jauh dari penunjuk arah. Bahkan jika ada yang tidak beres, si Xiaoyan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan semua ini, si Xiaoyan akhirnya santai. Dia menghirup nafas saat nyala api hijau dia perlahan melonjak keluar. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekumpulan api hijau giyok yang menyala. Guyuran. Xiaoyan berhenti merasa ragu setelah nyala api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma kental. Gelombang-gelombung naik dan meledak. Dengan cepat. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi turun ke dalam keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa. Memancarkan cahaya samar yang samar, itu tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari segala arah setelah Xiaoyan memasuki dunia magma. Seolah-olah ingin memeras Xiaoyan menjadi pasta daging. Namun, setelah Doki yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api yang tak terlihat perlahan melengkung dan bangkit dari ujung jarinya. Munculnya gumpalan api ini tiba-tiba menyebabkan tempat itu menjadi panas dan cerah. Setelah itu, nyala api bergeser sedikit sebelum mengarah ke wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tingginya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api hati jatuh. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu, bagaimanapun, adalah alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu saat dia menangkap nyala api saat itu. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi sosok api hijau biyok yang membawa keraguan di hatinya. Ia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat ia menembus magma kental. Api tak terlihat-terlihat beberapa meter di depannya, bertindak seperti pemandu. Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya merupakan tempat lahirnya api hati jatuh. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu. Tentu saja, kemungkinan besar bahkan penatua pertama suki yang tidak memiliki banyak pemahaman mengenai bidang magma yang tersembunyi di bawah Akademi Dalam. Di masa lalu, tempat ini adalah kediaman api hati jatuh. Para ahli Akademi Dalam sedang memikirkan segala cara untuk menutup lubang agar tidak membuka segel dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang berinisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiaoyan menundukkan api hati jatuh, penatua pertama suki yang pernah turun ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma tak berujung ini, dia berbalik dan pergi dengan rasa takut. Bagaimanapun, dia bukan Xiaoyan. Meskipun dia memiliki kekuatan seseorang di kelas Dozong, dia masih terlihat sangat kecil ketika dihadapkan dengan dunia magma bawah tanah semacam ini yang telah dibentuk oleh alam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan pola pikir penjelajahannya saat dia dengan cepat pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberi Xiaoyan informasi apapun tentang dunia magma ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Magma yang luas itu berwarna merah cerah. Sosok api hijau giyok yang turun dengan cepat di dalam dunia magma merah cerah ini tampak sangat menarik perhatian. Wajah Xiaoyan di dalam nyala api hijau giyok tegang. Matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun. Namun, bola api hati jatuh di depannya masih terus turun. Itu tidak menunjukkan sedikitpun berhenti. Ini menyebabkan Xiaoyan takut merasa rileks di hatinya. Karena dia turun lebih dalam dan lebih dalam, tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan Glazed Lotus Heart Flame, itu pasti tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bertahan sampai titik ini hanya dengan kekuatan Dohuang bintang 5. Meski demikian, situasinya masih pesimis. Menggerakan Glazed Lotus Heart Flame juga membutuhkan Doh Ki yang cukup banyak. Energi afinitas api di dalam magma mungkin sangat padat, tetapi sulit untuk mengisi kembali kelelahan semacam ini dalam skala besar. Meskipun ini mungkin sangat memperlambat kelelahan Doh Ki, itu hanya masalah waktu sebelum benar-benar kelelahan. Selain itu, Xiaoyan masih harus menyimpan cukup Doh Ki untuk kembali ke permukaan. Xiaoyan melirik api hati jatuh yang terbang cepat sementara banyak pikiran melintas di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Kali ini, dia tampak sedikit gegabu. Jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini, kemungkinan besar dia akan menemui nasib kematian yang menyedihkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Semua yang memasuki matanya adalah warna merah-merah. Perasaan seperti ini, di mana segala sesuatu di sekitarnya adalah sama, kemungkinan besar akan menyebabkan Xiaoyan kehilangan arahnya sejak lama jika dia tidak menempatkan jejak spiritual pada penguasa Suan Berat sebelum dia memasuki magma. Jika seseorang kehilangan arah di dunia magma semacam ini, dia pasti akan mati. Uff, desahan lembut dipancarkan saat benang samar horor melonjak dari dalam hatinya. Sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Dihadapkan dengan dunia magma yang tak berujung ini, bahkan Xiaoyan, yang memiliki api hati jatuh, merasakan semacam ketidakberdayaan. Suara lembut itu terdengar perlahan. Tepat ketika Xiaoyan telah menentukan batas waktu terakhir di dalam hatinya, api hati jatuh yang terbang cepat secara bertahap melambat. Xiaoyan menguatkan perhatiannya saat melihat adegan ini. Hatinya menjadi semakin waspada saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya. Tempat ini tetap menjadi dunia merah cerah. Tampaknya itu bukan akhir dari lautan magma. Ini karena masih ada magma berwarna merah tua di bawah kaki Xiaoyan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar dia akan melihat kegelapan gelap di dalamnya yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Itu tidak akan pernah memungkinkan siapapun untuk mengetahui apa yang ada pada akhirnya. Xiaoyan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di matanya. Tidak sedikitpun keanehan hadir di tempat ini. Mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini? Sementara Xiaoyan ragu, kumpulan api hati jatuh di depan Xiaoyan melayang perlahan. Setelah itu, cahaya api yang samar tersebar dari itu. Nyala api ini seperti tiang lampu yang bersinar di magma tidak jauh. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Orang hanya bisa melihat bahwa magma itu benar-benar bergoyang. Setelah itu, lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya redup muncul dari pusaran magma. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan doki di dalam tubuh Xiaoyan digerakkan di atas menyebabkan dia terkejut. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan segera berbalik dan melarikan diri jika ada perubahan mendadak terjadi. Seseorang yang mampu menciptakan pemandangan misterius di dalam magma jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Kabur adalah pilihan paling rasional. Tatapan cemas Xiaoyan mempelajari pemandangan di bawah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang hebat. Lingkaran cahaya transparan samar telah sepenuhnya muncul di dalam magma. Tatapan Xiaoyan juga menyapu pada kesempatan pertama. Karena lingkaran cahaya transparan, itu tidak menghalangi tatapan Xiaoyan. Namun, ketika tatapannya menyapu, itu segera menyebabkan Xiaoyan tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini karena tidak ada apapun di dalam lingkaran cahaya selain tubuh yang telah lama berubah menjadi kerangka. Ukuran kerangka itu sangat besar. Karena selalu dikelilingi oleh magma, tulangnya benar-benar putih. Dan memancarkan cahaya redup. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut bukanlah tulangnya tapi nyala api yang melayang di atasnya. Api itu transparan, tampak seperti benda tak terlihat. Satu atau dua bibit api kadang-kadang akan melompat keluar. Magma di sekitarnya tampaknya sangat takut padanya. Setelah bibit api mengembang dan menyusut, lingkaran putih terbentuk di sekitar tulang. Orang lain mungkin merasa bahwa benda ini agak asing, tetapi Xiaoyan sangat akrab dengannya. Itu karena nyala api ini adalah api hati jatuh. Selain itu, Xiaoyan tahu dari pandangan sekilas bahwa api transparan di dalam lingkaran cahaya bukanlah api hati. Sebeliknya, itu adalah api hati jatuh asli. Dengan kata lain, hal yang muncul di depan Xiaoyan sebenarnya adalah api hati jatuh lainnya. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan tanpa sadar terasa pusing. Bagaimana tempat yang sama bisa memiliki dua, api surgawi, yang sama? Selain itu, milik siapa kerangka misterius itu? Berbagai misteri melonjak di kepala Xiaoyan, menyebabkannya menjadi sekumpulan pasta. Tepat ketika dia bingung, semua merinding di tubuhnya tiba-tiba berdiri karena angin panas bertiup ke arahnya dengan cara yang aneh. Sebenarnya ada orang lain yang hadir di dunia magma ini yang tidak memiliki kehidupan. Saat ini, bahkan kulit di kepala Xiaoyan tanpa sadar menjadi mati rasa. Chapter 900, Angin Panas Tiba-tiba Datang Pada saat yang genting, Xiaoyan menunjukkan kekuatan pembalasan yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin sepoi-sepoi lewat tepat di atas bahu Xiaoyan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang membara menyebar dari bahunya. Tubuh Xiaoyan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Saat melakukannya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia melihat ke arah mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi tertegun. Ada sosok besar berwarna merah 10 meter berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma di sekitarnya. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, akan sulit untuk menemukannya. Selain itu, tubuh merah tua ditutupi dengan sisik merah, dan ekor bersisik merah sepanjang 5 kaki terayun sedikit. Sosok merah itu berdiri dengan kedua kakinya, tetapi kakinya sangat besar. Kepalanya juga membulat dan tertutup sisik-sisik kecil. Sepasang mata kecil memancarkan keganasan samar. Mulutnya yang besar terbuka sedikit, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang padat. Dari penampakan benda ini, nampaknya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan dua kaki. Dari penampilan luarnya, sosok misterius berwarna merah ini jelas bukan manusia. Sebaliknya, itu adalah sejenis makhluk hidup yang misterius. Xiao Yan sama sekali tidak menyadari makhluk hidup seperti apa itu karena dia belum pernah melihat sesuatu yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain bukanlah manusia. Namun, dia tidak melepaskan kewaspadaan di dalam hatinya. Dia tidak merasakan aura sedikitpun selama perjalanan ini. Namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan ke arahnya bahkan tanpa dia sadari. Jelas, itu cukup kuat. Selain itu, yang terakhir memiliki keunggulan home ground. Jika Xiao Yan tidak bertindak hati-hati, dia mungkin benar-benar akan gagal saat dia tidak mengharapkannya. Gigi Sementara mata Xiao Yan menatap tajam ke makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam. Kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak. Teriakan menusuk telinga keluar dari mulutnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang yang tajam membelah magma, menembak langsung ke arah Xiao Yan. Anda mencari kematian. Mata Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma itu kembali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar doki hijau giyok meludah dari telapak tangannya. Setelah itu, ia dengan keras menabrak makhluk magma itu, memaksanya mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian dia mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajari pelajaran awal, sebuah kekerasan merah, liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Itu melebarkan mulutnya yang besar yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma sepanjang satu kaki yang diluncurkan ke Xiao Yan seperti bola meriam. Huff Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan saat dia melihat bahwa hal ini akan terus mengganggunya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma melesat dengan cepat. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terbelah saat masih beberapa meter dari Xiao Yan. Itu kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa Xiao Yan sekali lagi menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara, jijik, dari mulutnya yang besar sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma seukuran kepala dengan cepat diludahkan dan berulang kali ditembakkan ke Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bersinar seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu per satu. Ketika dia menyadari bahwa makhluk magma mampu memuntahkan bola magma yang sangat banyak, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip-kedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma dengan cara seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dalam dada makhluk magma. Meskipun sisik makhluk magma ini sangat keras, bila tangan Xiao Yan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah rangsangan dokinya, dengan mudah menembus dadanya hanya dalam sekejap. Mata magma sedang berjuang keras setelah menderita pukulan fatal ini. Kekejaman muncul di matanya, tiba-tiba suara, jijik, yang tajam berulang kali keluar dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara, jijik, berlanjut sejenak sebelum perlahan melemah. Kehidupan di dalam mata makhluk magma juga tersebar dengan cepat. Xiao Yan dengan dingin melihat magma yang secara bertahap menegang ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hendak menarik diri dari tubuh makhluk magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di dalam hatinya. Dia memainkan bagian dalam tubuh dengan tangannya. Ketika dia akhirnya menariknya, ada manik merah cerah di dalamnya. Tangan Xiao Yan bahkan tidak memiliki sedikitpun darah segar setelah ditarik dari tubuh makhluk magma. Yang dimilikinya hanyalah sejenis minyak. Manik-manik merah cerah berkedip-kedip dan memancarkan sedikit rasa panas. Xiao Yan mempelajari manik merah cerah ini dengan agak penasaran. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik itu. Energi semacam ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Apalagi jumlahnya juga cukup signifikan. Xiao Yan harus setidaknya berlatih selama dua hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan monster core di dalam Magical Beast. Namun, hal ini adalah tonik yang jarang terlihat bagi orang yang mempraktikkan energi afinitas api. Sayangnya, energinya terlalu liar dan keras dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi, mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Jika, orang lain bermaksud untuk menyerap hal ini, mereka harus menggunakan hal lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalamnya. Namun, itu tidak terlalu merepotkan Xiao Yan, yang memiliki api surgawi. Makanya, dia bisa menghonsumsi dan menyerap benda ini. Namun, yang membuatnya merasa agak menyesal adalah hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan dia capai hanyalah hilangnya pelatihan selama beberapa hari. Xiao Yan menghela nafas dengan menyesal. Dia memegang manik merah cerah di tangannya saat tatapannya sekali lagi mengarah ke lingkaran cahaya transparan itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya segera dialihkan ke barat magma merah cerah. Keributan hebat tiba-tiba dikirim dari arah itu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke area di mana riak magma berasal. Doki di dalam tubuhnya siap bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang penuh dengan bahaya. Magma merah cerah dengan cepat beriak. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma. Mereka seperti sekelompok ikan yang datang mengerumuni. Banyak mata yang berisi keganasan serta mulut yang dipenuhi gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu orang kadal sialan itu. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan api hati jatuh yang tergantung di atas kepalanya ditarik ke dalam tubuhnya. Api hijau giyok yang kuat melonjak keluar dari Xiao Yan. Dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa keluar semua dan melawan mereka. Dalam beberapa kedipan singkat, seratus sosok berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilingi Xiao Yan. Mata mereka tajam dan kejam saat mereka menatap manik-manik merah cerah di tangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan manik itu di cincin penyimpanannya di depan fokus dari begitu banyak mata kadal api. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh manusia kadal sebelum dia mati. Tidak disangka ada begitu banyak makhluk yang hidup di bawah magma ini yang tidak disadari Xiao Yan di masa lalu. Api hijau giyok di permukaan tubuh Xiao Yan menjadi lebih padat sementara matanya menunjukkan kehati-hatian saat mereka perlahan menyapu orang-orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya cukup takut pada api hati teratai berkilau. Oleh karena itu, mereka hanya mengepung Xiao Yan tetapi tidak segera maju untuk mencabik-cabiknya. Jalan buntu ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh keengganan masyarakat kadal api. Mata mereka berwarna merah cerah sementara suara, jijik, yang menusuk telinga keluar dari mulut mereka. Akhirnya, mereka membelah magma dan menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit karena banyak kadal mengepung dan menyerangnya. Tangannya menegang. Angin telapak tangan tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat ria kuat di dalam magma. Serangan-serangan ini tepat mengenai banyak sosok berwarna merah yang datang menyerbu. Ada banyak orang kadal ini. Apalagi, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma. Bahkan jika seorang ahli biasa di puncak kelas doang dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat menderita. Namun, mereka bukanlah ancaman besar bagi Xiao Yan. Setiap kali angin telapak tangannya melesat, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan manusia kadal. Oleh karena itu, ada hampir 20 orang kadal yang telah mati di tangan Xiao Yan setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit. Gigi, dengan meningkatnya jumlah orang kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiao Yan, orang-orang kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka. Namun, mereka tidak mundur karena ini. Sebaliknya, gelombang sonic yang lebih menusuk telinga mulai dikirim dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit di hadapan aksi orang-orang ini. Dari adegan sebelumnya, dia secara alami mengerti bahwa orang-orang ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan lebih dari 100 orang ular. Namun, jika ada ribuan atau bahkan lebih dari mereka, kemungkinan yang tidak beruntung akan menjadi dia. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tidak lagi peduli dengan penghalang cahaya transparan. Tubuhnya bergerak dan melarikan diri. Tepat ketika tubuhnya telah bergerak lebih dari 10 meter, riak intens ditransmisikan dari atas magma. Segera, Xiao Yan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah ada orang kadal yang sangat besar di depan banyak sosok berwarna merah. Bahkan Xiao Yan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi orang kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi orang kadal biasa. Kali ini merepotkan, Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya, menghirup udara dalam-dalam, dan bergumam saat dia melihat sekelompok besar orang kadal api menuju. Terima kasih telah menonton!